Aksi percobaan yang diduga pembegalan dari geng motor di Palembang terekam kamera CCTV. Dari rekaman yang sempat viral itu, petugas satuan reskrim Polores Tapus Palembang beringkus satu orang pelaku dari komplotan geng motor karena terlibat aksi pembacokan. Aksi kawanan geng motor yang sedang melintas di Jalan Sudirman berhasil terekam CCTV yang terpantau di lokasi setempat. Kawanan geng motor yang berjumlah 4 orang dan 8 pelaku terekam sedang menganiaya pengendara lainnya dengan menggunakan senjata tajam. Korban yang terluka di bagian leher berhasil mengendalikan motornya dan lari dari komplotan geng motor. Dari rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial itu, seorang pelaku yang masih di bawah umur berhasil ditangkap unit transport Satres Krim Polores Tapus Palembang. Dari penangkapan itu, polisi menyita sepeda motor pelaku dan pakaian yang dikenakan pelaku saat melakukan tindak kejahatan. Dari keterangan polisi, pelaku bersama rekan-rekannya mencari pengendara lainnya yang sedang melintas di jalan tersebut dengan modus tawuran kawanan geng motor yang tiba-tiba melakukan penyerangan jika korbannya meninggalkan motornya. Pelaku langsung membawa kabur motor korban. JAPI ada, penangnya, dan penang juga di POSEC. Kita akan beritahu, TKP-TKP mana saja yang sudah ada jalan-jalan khususnya unit personal runner berhasil mengamankan. Ini LPI-nya dia percobaan tidak terima, yang sudah terbuat. Alhamdulillah berhasil satu, ternyata kawan ini juga sudah pernah ditangkap juga. Sudah tertangkap terlebih dahulu di POSEC, tapi khusus lain yang tidak ketahuan. POSEC telah ketangkap pertama dia, bahwa ternyata memang mereka berhormat, menghubungkan percobaan. TKP-351-nya kena dia pakai pedang, dia mencapit, dia korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku jerat pasal 351 tentang pengariayaan dan percobaan pencurian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Terima kasih telah menonton!